PEMBALI LAGI BERSAMA MIMIN, ADMIN CHANNEL VOLI PINAK Pada hari ini, putaran kedua, pekan kelima, pertandingan bola voli putri yang sangat seru, yang mana Jakarta Pertamina Fastron VS Gesik Petrokimia, di mana set satu pertandingan sangat imbang, kedua tim poinnya saling berkejaran, tetapi, Jakarta Pertamina Fastron, yang mana sempat menjuarai putaran pertama tentunya mempertahankan kejuaraannya, lihat saja poinnya selalu unggul terus dibandingkan Gesik Petrokimia. Pada set satu ini, sempat poin sama di akhir-akhir pertandingan, set satu dimenangkan oleh Jakarta Pertamina Fastron 27, Gesik Petrokimia 25. Pada set kedua, poin-poin seperti ini sangat sadis dan tak bisa dibayangkan. Jauh tertinggal, Jakarta Pertamina Fastron selalu unggul, tetapi, kemungkinan besar, karena poin terlalu jauh unggul atas Gesik Petrokimia, Jakarta Pertamina Fastron terlalu slow, sehingga poin dapat disamakan oleh Gesik Petrokimia. Poin seperti ini, yang awalnya jauh tertinggal tidak masuk akal, dapat dikejar, begitulah dalam permainan bola voli, sedikitpun tidak boleh terlena dengan poin unggul, tetapi, tetap difiniskan oleh Jakarta Pertamina Fastron 25, Gesik Petrokimia 20. Pada set ketiga, dimenangkan oleh Jakarta Pertamina Fastron 29, Gesik Petrokimia 27. Terima kasih telah menonton!